Halo kawan-kawan, selamat jumpa bersama Lailirian Air. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di Kuta Mandalika. Gak jauh dari sirkuit, dan di belakang saya sana sekitar 1 km-an itu pantai laut ya. Dan di sini ada anak-anak lagi main sepak bola di bawah. Jadi agak tinggi ini posisi homestay yang saya tempati. Hari ini hari pertama saya ada di Mandalika. Saya di sini mungkin agak lama. Tujuan saya, saya ingin mengeksplor yang ada di sekitaran Mandalika. Jadi nanti bukan hanya di sekitaran sirkuit, saya juga mau jalan ke tempat wisata. Terus ke budaya, budaya Lombok. Barangkali ada yang bisa saya kunjungi. Atau wisata, desa wisata Sade. Itu juga bagus. Nanti saya coba ke sana. Kalau malam jalan-jalan di kotanya Kuta ya, kayaknya bagus di kota sana. Saya lihat dari Youtubenya teman-teman di kota Mandalika ini. Jadi ikuti konten-konten saya selama berada di Mandalika ini. Ya semoga menghibur, bisa memberi informasi, itu lebih syukur. Karena bagaimanapun saya memang lebih banyak ke happy-happy-nya saja. Tapi nanti kalau ada informasi yang bagus, pasti saya sampaikan. Saat ini juga di sirkuit Mandalika, sedang dicat ulang ya untuk di sirkuitnya. Jadi nanti catnya, nuansanya nuansa Indonesia. Jadi hanya merah putih warna di lintasan. Kalau yang sebelumnya kan merah putih hijau. Seperti di sirkuit-sirkuit luar negeri ya, sirkuit internasional itu kan catnya merah putih hijau. Nah khusus untuk Mandalika tahun ini hanya merah putih. Nuansanya nuansa lokal Indonesia, tapi nanti bisa mendunia di saatnya. Mudah-mudahan saat elatan Motor GP, seluruh mata pecinta Motor GP akan melihat langsung ataupun lewat televisi bagaimana kehebatannya, kebagusannya sirkuit Mandalika. Jadi jangan lupa ikuti channel saya, yang belum subscribe, subscribe dulu. Subscribe itu gratis, jadi enak kok. Subscribe-nya enak, tanpa micin loh. Supaya nanti ada notif dari Youtube kalau saya upload konten baru gitu ya teman-teman. Jadi inilah lingkungan saya menginap. Saya perlihatkan ya. Jadi saya ada di, nah itu di bawah kan ada bangunan nuansa lombok ya. Itu homestay juga dan kafe kayaknya. Nah ini saya di sini, tuh kalau nginep di atas sana akan melihat homestay saya ya di sini. Di sana matahari, sore hari ini. Di sana pantai, tapi karena ini saya hanya pakai kamera HP mungkin lautnya nggak begitu tampak. Juga ada anak-anak yang sedang bermain. Tadi siang saat saya datang ke sini, di sini ada monyet. Tapi monyetnya nggak nakal. Hanya lihat-lihat aja. Ada yang naik ke pohon juga. Jadi tadi ada tiga monyet datang ke sini. Rupanya dia tahu ada temannya datang. Jadi menyambut. Pas saya datang disambut oleh tiga monyet. Asik sih. Sayang tadi saya nggak sempat ngerekam. Ngerekam udah apa? Udah pada mau pamit. Jadi nggak kerekam. Itu ya teman-teman. Ikuti konten perdana saya di Mandalika. Di sini saya juga bersama teman-teman dari Mandalika. Di sini ada komunitas drone. Jadi kemajuan ekonominya mantap. Mari kita ikuti penerbangan drone-nya. Masih belajar. Nah ini dia teman-teman. Teman-teman youtuber Mandalika special drone. Lagi pada ngumpul di sini. Maaf saya rekaman ya. Rekaman darat. Ini dia. Halo. Ini Bang Dava. Ini Bang John. Ini Bang Suhat. Jadi sekarang di Mandalika hampir. Ya bukan hampir ya. Sudah semacam komunitas ya. Komunitasnya drone. Mantap. Ini Bang Dava sudah nerbangkan. Langsung ngedit. Terus Bang Suhat baru aja. Mendarat. Selanjutnya Bang John nih mau terbangkan. Oh ya baterainya ketinggalan. Iya. Tadi baterainya ketinggalan nih. Jadi. Tapi pas selesai juga Bang Suhat nih. Sekarang gilirannya Bang John nih. Siap. Saya nonton aja. Ini drone-nya mantap-mantap nih. Ini seharga sepeda motor. Ini juga sepeda motor. Mantap-mantap. Semoga sukses semua. Youtuber Mandalika. View-nya juga sekali upload langsung ribuan. Mudah-mudahan nanti menyusul ratusan ribu. Amin. Ini kalau punyanya Bang John apa ini? Drone-nya. Ovic Air 3S. 3S. Iya. DJI Mavic Air 2S. Iya. Mantap-mantap. Mantap ya. Jadi Mandalika bukan hanya lingkungan ekonomi aja yang maju. Youtuber-nya juga banyak yang maju. Semakin banyak. Youtuber-youtuber dari Mandalika ini. Keren ya. Ini. Ini sirkuitnya disini. Ini. Tribun apa? Blok. Zona I. Zona I ya. Oh yang saya pengen itu ya. Ya. Tribun merah putih. Merah putih namanya. Itu pandangannya luas. Terus bisa lihat titik start dan finish-nya. Ini jalan menuju sirkuitnya sana. Pintu masuknya bisa dari sini nih kayaknya. Ini lagi pengerjaan kabel kabel-kabel apa ini ya. Kayaknya kabel optik ini. Jadi kalau yang di luar suka lembur sampai jam 10 malam. Kalau yang dalam kayaknya pengecetan hanya sampai sore saja. Mantap nih. Youtuber-nya bisa ngumpul. Langsung terbang tuh punya Bang Jon. Saya disini langsung bisa ambil teorinya. Jadi kalau nerbangkan drone jangan dilihat drone-nya. Makanya kemarin saya nabrak pohon kelapa. Gara-gara melihat drone-nya. Jadi harus fokus di layar monitor. Jadi seakan-akan kita sedang jalankan mobil gitu. Mantap lah. Jadi disini banyak ilmu yang baru belum sehari penuh. Sudah banyak ilmu yang saya serap. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.